Hai terima kasih banyak yang sudah order skin care hari ini segera kami luncurkan ya skin care meluncur terus alat-alat masak juga meluncur bakul jajan juga ini jajan eh kemang samurah bakul jajan tuh terima kasih buat temen-temen yang sudah order di cenut also ya ini hujan-hujan Cenut mau bikin hotel kp ya temen-temen tuh lapa boleh artis hati oh hahaha bakal berangkidul lagi di sotong ayu gitu berangkidulipun di sukolilo eh ya terkenalnya tapi sukolilo assalamualaikum teman-teman sore hari ini cenut mau bikin cemilan ya yaitu cenut punya tape tadi beli di pasar jadi mau buat sotel tape ini bahannya 450 gram tape ini 250 susu cair terus ini dua sendok tepung kerigu gula pasir terus ini garam ini vanili cair ini telur dan toppingnya karena cenut adanya ini goji beri kering sama kurma kering semoga bisa ya oke langsung saja kita masak bahannya nanti cenut tulis di description box oke ini dua sendok margarin ya temen-temen cenut sebut ini kita panaskan kita cairkan nah ini setelah mencair segera matikan apinya karena disini silau cenut pindah ya nah ini keadaan kompor mati ya temen-temen ini sudah mencair masukkan saja ini tepung terigunya lalu dua tetes vanili cair bentar gulkas saya uret kita aduk lalu susu cair gula pasir kalau temen-temen mau pengganti susu kental manis juga monggo ini garam kita aduk kemudian masukkan telur ini sudah cenut kocok lepas ini kita aduk sampai semuanya larut dan tidak ada yang menggerindil kemudian masukkan tape ini memang cenut bikin agak kasar ya lalu masukkan goji beri ini terpaksa karena tidak ada kismis ini kurma kering nah sudah seperti ini siap kita taruh di dalam wadah ya nah ini cenut timbang kira-kira aja kalau temen-temen mau cetakan yang lebih kecil juga monggo hai 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 212 kita taburi kaju kajunya melimpah teman-teman ini 220 pas kita sisihkan lakukan semuanya sampai selesai teman-teman kita panggang ini sudah cenut panas oke cenut panggang disuruh 200 terus api atas bawah selama 40 menit karena ini oven biasa ya oke alhamdulillah ini sudah matang teman-teman tuh hasilnya seperti ini cenut ambil ya wow shotel tape siap disajikan nah ini shotel tape sudah siap sebagai pelengkap minum kopi ataupun ngeteh ya teman-teman jadi buat semuanya selamat mencobanya di rumah waktunya kita ijip ah lele ya ngarep oma iya mbak cenut ada apa lagi ini wah iya nah ini teman-teman yang cenut bikin tadi apa ini lah mbak cenut jual ini soto bos sotel bos sotel 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 apa ini soto oh ini logis ini pak apapun pertama pak joko ini belum pernah cender juga belum pernah wah ini saya takut ini pasti kalau di tulang ini kok bunyi jatah enak banget enak enak ini teman-teman ternyata rasanya wajib coba makan tape dengan cara lain tapi enak ternyata tape ternyata tape diseruput diseruputi kopi wah ini tersebutkan setelah pulang tugas masing-masing teman-teman jadi santeng ngarep omah nanti taruh bukno tanggone cerita karena rame disana kalau pak joko yang berbahagia sertape itu suka tapi kalau misal bolu-bolu atau kue-kue atau roti-roti itu kurang suka ya pak tapi kalau tape seneng goreng itu namanya ronde royal ini ini kurmai enaknya ternyata enak sekalinya jadi saya gak nyangka kami minta pe kayak apa gitu ya kayak roti tapi kayak bukan kayak bolu tapi enak sekali kurma kering itu loh yang cendut punya stok itu loh kan berusia ini bisnis tapi cendut gak punya bisnis cendut 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 oh ya ada prodisnya ya wah ini juga kaget dengan rasanya enak 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 tapenya enggak terlalu ketorong ketorong ikut tape ini cocok buat kalau itu bisnis atau cocok buat ada acara-acara cocok kayak barudan haban teman-teman barudan kopi mungkin tapi makan tape ini kalau minum kopi kopinya jadi pahit karena salah dengan ini padahal ini tadi tidak over gula lho pak tapi tapi kan memang sudah manis dari sananya jadi enggak usah terlalu banyak gula cuma berapa satu setengah sendok tapi tapi pas waktu di sini toh masalah gini tidak sabar teman-teman teman-teman harus mencoba resep masakan kayak gini jadi di rumah itu bisa utak-atik walaupun tidak ada kegiatan bisa upyek di bawon jadi menu sederhana seperti ini pun hanya tape tapi begitu nikmat teman-teman jadi selamat mencobanya di rumah ayo sobo bawon salam dari kami keluarga cenut assalamualaikum walaikum salam selamat mencobanya